Intro What's up dog? Si Rolupan rolling the door Oke, brek! Eh, 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 eh Hai, hai Kemaren pake baju senam sahabat Halo semuanya Ini kita apa? Ini timanya apaan? Ini kita ada di Tawagen Tanya jawab Rigen Hahaha Itu maksudnya apa? Ini, kenapa? Ya, biar beda aja Ya, ini keren Ya Saya juga tidak tau dipakaikan seperti ini Hahaha Tadi lu mau ngapain? Sekarang apa yang ingin kau lakukan dengan kostum dan... Jadi, ini beda kalo udah pake rambut ini gue lebih ceria Oke, siap Jadi guys, hari ini kita ada di Tawagen Jadi itu adalah tanya jawab Rigen yang sudah kita berikan kesempatan di media sosial guys Oke guys Oke guys Kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya Pertanyaan pertama Ini dari Tegar Eh, underscore Tegar MHMD Tegar Mahmud pasti ya Eh Iya dong Tegar MHMD Mahmud dong Tanyanya apa ya? Nih Tips buat pemuda yang ingin terjun dalam bidang entrepreneur Nah gimana sih? Ini tanyanya mau ke siapa? Saya jawab sendiri ini Tanya ke dia Oke Yang enggak dong tanya ke... Oh narasumber Kayaknya kita udah menurut lu Ini cocoknya langsung kita arahkan ke Pak Hakim Pak Abdul Hakim Kenapa Pak Abdul Hakim? Ya udah gak apa-apa Presiden Persik Bisnisnya tim sepak bola loh Ah betul sekali Pilip sama PSG yang kemarin lolos liga champion final Benar sekali Ini Pak Hakim gimana mau dijawab? Tips buat pemuda yang ingin terjun dalam bidang entrepreneur Tipsnya dilakuin aja, dijalanin aja Gak usah gak... Sekarang kan gini Informasi kita gampang cari ya kan Udah gak ada... Batasan-batasan Udah gak ada rahasia-rahasiaan kan Dijalanin Ntar baru sambil cari info-info Tapi tetep harus optimis Dan goodwill Apa? Goodwill itu ban Niat baik daripada usaha itu buat apa gitu loh Kayak gitu sih dok Jadi intinya pertama optimis Niat, minyakkan, lakukan Lakukan aja Jangan takut gagal Jangan takut gagal Jangan terlalu banyak mikir Karena sejatinya ush Sejatinya bisnis itu untuk dijalanin Bukan untuk dipelajarin Ush Wah, wah, wah Buat cari Pak Adul Hakim Bisnis itu untuk dijalanin Jalanin dulu aja Jalanin dulu aja Bukan untuk dipelajarin Pelajarinnya ntar aja Wow, jawaban yang sangat luar biasa guys Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Dari Christopher 22 Gimana caranya Atau inovasi apa aja Yang biasa Biasa aja dong nanyanya Christopher Gimana caranya Atau inovasi apa aja Yang biasa dilakukan Musisi jalanan Untuk bisa bertahan Di tengah pandemi Kak Wizi Langsung to the point Kita lemparkan Umpang lampu bersambut Kak Wizi Kongo Hah, yang bisa dilakukan Musisi jalanan Sekarang itu kan Jamannya kita Gak bisa nih Kalau misalnya kita Apa, bekerja sendiri Jadi sistemnya harus Kolaborasi Kolaborasi Yes Dan misalnya Kalau Pasti zaman sekarang Orang-orang pada punya Handphone semua ya Harusnya Bisa buat ngerekam Dan segala macam Digital juga Sekarang udah Sangat berkembang Dengan pesat Jadi Bisa juga Misalnya mereka lagi Kolaborasi nih Terus di video-in Di video-in Akhirnya di upload ke Youtube Di upload ke Ya Twitter Biasanya Viralnya tuh bukan lewat Youtube-nya Tapi malah media Burung-biru Oh Betul Betul Sekali Sekarang Lu duduk Udah ya Itu dicopot gak Gak tau ini copot ya Biarin lah Gak apa-apa lah biar Biar keliatan kerja Nah Pertanyaan dari Tak Tadi singkatannya apa Tanya Genta Gen Tawa Tawa Gen Tanya Jawa Prigen Oh ya itu Yata suka-suka lo lah Udah kelar Dan sekarang langsung Tadi Pak Hakim udah dapet Jata pertanyaan Langsung Kak Wisi udah dapet Karim Roset dari saya Harus susah Oke Harus susah Paling tua soalnya Oh iya 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 Apa tuh pertanyaan yang susah Pertanyaannya Pak Kalau namanya politisi itu kan Rata-rata kan Weh sepuh-sepuh ya Pak Sudah sepuh tuh kayak Sudah mateng Adanya politisi muda tuh Rata-rata Ada kemungkinan untuk Apa iya sih Dia kompeten Pengalaman masih sumur jagung Nah itu cara Mak yakinkan masyarakat gimana Kak Susah nih Kak Ya Saya kira Wajar ya Atau mungkin manusiawi lah Kalau Orang yang gak Kenal kita Itu Bisa langsung percaya gitu Jadi Memang Butuh waktu Dan Yang paling penting sih Menurut saya Jaga Jaga integritas ya Jadi Walaupun kita masih muda Gitu ya Tapi kita bisa Jaga integritas Ketika dikasih kesempatan Kita bisa berkarya dengan baik Nah itu Saya kira syarat Untuk Yang senior-senior ini Bisa kasih kita kesempatan gitu Walaupun Kadang-kadang juga Masih banyak juga Yang masih belum rela ya Tapi Menurut saya Saya selalu bilang Kalau Anak muda waktu itu Enggak berani pengen culik Soekarno-Hatta Mungkin kita gak bakalan merdeka Sampai hari Tapi karena Anak muda itu punya keberanian Dia berani mengambil keputusan Keringas dengklok Iya keringas dengklok Jadi Saya kira Walaupun banyak hambatan-hambatan Kalau kita percaya diri Kita harus ngambil Kesempatan itu Oke Cincet yang asik dari Kak Arif Untuk lebih asiknya Kita lanjutkan nanti Setelah yang satu ini Ciro Lupa Rolling the door Keringas dengklok Keringas dengklok